Pus tujuan terhadap sesama manusia juga merupakan kunci sukses dalam pergaulan, baik pergaulan sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Sebab tidak ada pergaulan yang lukun dan harmonis tanpa adanya terasa kebaik antara satu individu dan individu lainnya. Contoh di lakang sebuah tujuan, satu, puja di pada orang yang sedang menghadapi cobaannya. Dua, puja di lakang sebuah tujuan kepada diri sendiri. Puja di lakang sebuah tujuan adalah sikap baik sangka kepada dirinya sendiri dan diri sendiri, maka kemampuan dan konvensi yang memiliki. Tiga, puja di lakang sebuah tujuan kepada sesama manusia. Pus tujuan kepada sesama manusia adalah sikap yang selalu berpikir dan berperasa kebaik kepada sesama manusia. Pus tujuan, di antara yang puja di lakang sebuah tujuan adalah sebagai berikut. Satu, menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah, artinya melaksanakan perintah Allah dan Yesusnya. Dua, menimbulkan perasaan sukut kepada Allah atau segala nikmarnya. Tiga, menumbuhkan sikap sabar dan tak wakal. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Tukang sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Kudus kita syukur Kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa memberi kita rahmat Sehingga kita bisa bersinggung Di acara ini Yang dihidupkan oleh Allah Amin Seperti dari kita Semoga tercurahkan Tercurah limpah kepada jindungan kita Yaitu Nabi Allah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Yang terhormat Teman-teman yang saya cintai Yang saya lakukan Berdiri Saya disini Yang hanya ingin belajar Dan menggurang-gurang Ada masalahnya Kaudin khusus Untuk diri saya sendiri Umum-umum hadirin sekalian Amin 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 Saya disini akan menjelaskan Doang Kusmujan Atau berbaku Berbaik sangka Kusmujan secara bahasa Berarti berbaik sangka Walau Katanya adalah Kusmujan Yang berarti Berburuk sangka Atau Kriori Dan sebagainya Kusmujan adalah Cara pandangan Seseorang Yang membuatnya Melihat Segala sesuatu Secara positif Seorang yang memiliki Sita khusus Dan mempertimbangkan Segala sesuatu Dengan pikiran jernis Pikiran Dan hatinya bersih Dari pasangan Yang belum tentu Sebab kebenaran Sebaliknya Orang yang mempunyikirannya Selalu kuasa Dikuasai oleh Sita khusus Hujan Selalu akan memandang Segala sesuatu Seolah-olah Tidak ada sedikitpun Kebaikan dalam Kepandangannya Pikiran Selah di Hidup 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 Oleh sikap yang Memangkap Orang lain Lebih Bindah Sikap buruk Sangat Dengan rasa Cerita Cemas Amarah Dan benci Padahal Kecurigaan Kecemasan Kemarahan Dan kebencian Itu Hanyalah Perasaan Semata Yang tidak jelas Penyebabnya Terkadang Apa yang ditakutkan Bakal terjadi Pada dirinya Atau orang lain Sama sekali Terus Kembali Kepada Kepada Hujan Secara garis besar Dapat dibagi Menjadi tiga macam Yaitu Keselujian kepada Allah Keselujian kepada diri Keselujian kepada Sesama manusia Keselujian kepada Allah Inilah dapat ditunjukkan Dengan sifat tawakal Sabar Dan ikhlas Dalam menjalani Tujuan kepada diri sendiri Ditunjukkan dengan sikap Percaya diri Dan optimis Serta inisiatif Tujuan kepada sesama manusia Ditunjukkan dengan cara senang Berpikiran positif Dan berhormat kepada orang lain Tanpa ada Sikiriga Macam-macam Tujuan Salah satu Sifat terpuji Yang harus Tertanam Pada diri Adalah Sifat Kepuluhan Kepada Allah Tidak ini Ditunjukkan dengan Selalu berbaik Terima kasih Sifat terima kasih Adalah dengan cara Terima kasih Al-Awam Sifat terima kasih Perkhidmatan Mempuncobaan Untuk mengandung Banyak kebaikan Hal ini ditegaskan Allah Dalam sebuah hadis Kudis Yang artinya Hadis Kudisi Yang artinya Selalu Kudis Sampaan Hangbaku terhadap diriku Jika ia berperasangka Baik Maka akan mendapatkan kebaikan Dan jika ia berperasangka buruk Maka ia akan mendapatkan keburukan Yang kedua Husko John Terhadap diri sendiri Dilaku Husko John Terhadap diri sendiri Artinya adalah Berperasangka baik Terhadap kemampuan Yang diberikan oleh diri sendiri Dengan kata lain Senampiasa percaya diri Dan tidak merasa rendah diri Di hadapan orang lain Orang yang memiliki Sikap Husko John Terhadap diri sendiri Akan senampiasa Memiliki semangat yang tinggi Untuk meraih sukses Dalam setiap langkahnya Sebab ia tidak mengenali Dengan baik Kemampuan yang dimiliki Sekaligus menerima Kelemahan Yang ada pada dirinya Sehingga ia dapat Mengetahui Kapan dia harus Maju dan tampil di depan Dan kapan harus menahan diri Karena tidak punya kemampuan Terima kasih Teman-teman Semoga Tergolong ke dalam Orang-orang Yang selalu Kustujun Amin Yang ketiga Kustujun Terhadap sesama manusia Kustujun Terhadap sesama manusia Artinya Adalah Berperasangka baik Terhadap sesama Dan tidak Meragukan Kemampuan atau tidak bersalah Semua orang dipandang baik Sebelum terbukti meragukan Kemampuan atau tidak bersikap Kesalahan atau kekeliruannya Sehingga tidak menimbulkan Kepacauan dalam pergaulan Orang yang berhusus dan terhadap Sesama manusia dalam hidupnya